Intro Bab 1781 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang Protes dajiao tidak ada gunanya Rencana Lucen telah ditetapkan Apa yang harus dilakukan Apa yang harus dilakukan Dajiao melihat waktunya Tiba-tiba berbalik Dan bertabrakan dengan lima gurita di belakangnya Lima binatang bercakar Okto dengan tegas menjalankan perintah binatang Sian, dan mereka mengejar Dan membunuh mereka dengan putus asa Mereka tidak menyangka jiao besar itu Tiba-tiba berbalik dan kembali Lima binatang bercakar Delapan tertangkap basah Dan formasi itu secara tak terduga Dipecah oleh kekuatan naga besar Salah satunya juga tersapu oleh ekor naga Dan terbang ribuan kaki jauhnya Bunuh langit, sungai es Lucen dan lingwa terbang keluar dari belakang jiao besar Masing-masing menangkap seekor gurita Dan menembak satu demi satu Jiao besar itu mengulurkan cakarnya Dan menerkam dua gurita lainnya Mereka tidak bisa membiarkan kedua gurita itu Menyerang Lucen dan lingwa dari belakang Ledakan, ledakan, ledakan Antara langit dan bumi Tiga ledakan besar terjadi hampir bersamaan Mengguncang segala arah Kedua gurita itu masing-masing Diledakan oleh Lucen dan lingwa Tapi da jiao satu lawan dua Tidak hanya tidak bisa membunuh gurita tersebut Tapi hampir diterbangkan oleh dua gurita Pada saat ini Semua sisik hijau di tubuh jiao besar itu hancur Hanya menyisakan tubuh telanjang Dengan darah masih muncrat dari mulut Luka dagingnya sangat serius hingga hampir roboh Harus dikatakan bahwa kekuatan jiao besar cukup kuat Dengan dua cakarnya masih memegang dua tentakel yang patah Di bawah serangan dua gurita secara bersamaan Jiao besar masih merobek dua tentakel mereka Aku sekarat, selamatkan aku Da jiao dengan putus asa terbang menuju Lucen Dan berteriak Jangan panik, kamu tidak akan mati Lucen dengan cepat mengambil pil binatang itu Lalu berbalik, mengangkat pisau panjangnya Dan membidik binatang bercakar okto Ledakan, gurita hanyalah raja binatang semubiasa Dan tidak memiliki kemampuan binatang asap ungu Bahkan jika ia melawan dengan seluruh kekuatannya Ia dipotong menjadi kanopi darah oleh Lucen Dan bahkan pil binatang itu dipanen oleh Lucen Ledakan, gurita lain ingin menyerang Lucen Tetapi lingwa dicambuk dan diledakan Hebat, aku mendapat sembilan pil kuasa Sobismaster, Lucen mengambil pil binatang ke sembilan Lalu melihat ke sisi lain Dan mendarat di gurita terakhir Aku berhasil Gurita terakhir tersapu oleh naga banjir besar Dan ketika pulih dari kekacauan Semua kaki tangannya telah naik ke surga Dan kembali ke posisi mereka Dan hanya satu bunga yang tersisa Wall ini pada dasarnya sangat ketakutan Sehingga dia bahkan tidak ingin menggunakannya Dan langsung bergegas ke laut terlarang Dan tidak pernah keluar lagi setelah melarikan diri ke dasar laut Aku pergi Jalankan pil raja binatang semu Lucen merasakan sakit pada dagingnya Bos, cepat tarik aku kembali Aku akan mati Dajiao mendekati Lucen dan berkata setengah mematikan Sialan, aku terluka parah kali ini Tidak ada satupun sisik hijau di tubuhku yang lengkap Jika aku tidak pulih selama 10 atau 8 tahun Aku menang tidak bisa pulih 10 atau 8 tahun Paling lama 10 atau 8 jam akan diberikan kepadamu Dan kamu harus bertarung lagi Lucen berkata begitu Masih bermain Dajiao melihat sekeliling dan berkata Kemudian semua binatang asap ungu dibunuh dan melarikan diri 9 dari 10 gurita dibunuh Jadi apa lagi yang harus dilawan Pertempuran armada belum berakhir Lucen menunjuk ratusan mil jauhnya Tempat pertempuran sengit sedang berlangsung Dan ribuan gurita terus menyerang armada Peringkat gurita di sana Sangat rendah Mereka semua adalah umpan meriam Dan tidak ada yang perlu dilawan Dajiao menggelengkan kepalanya dengan jijik Dan berkata lagi Kamu dan Raja Ling pergi Korbankan beberapa bintang Lepaskan beberapa ladang es Dan bersihkan dengan santai Kamu ingin aku bertarung apa Bukan gurita itu masalahnya Masalahnya monster asap ungu itu belum pergi Dia masih di sini Lucen berkata Binatang asap ungu adalah pemimpin pasukan binatang laut Jika dia benar-benar pergi Tidak mungkin pasukan binatang laut ini terus menyerang Bahkan Octoclaw Kuasobismaster itu sudah lama pergi Bagaimana mungkin mereka bisa pergi Terus mengejar kami dengan risiko diambil oleh kami Binatang itu masih di sana Kedelapan tentakelnya telah dipotong olehmu Dan salah satunya adalah binatang buas Apa yang kamu lakukan di wilayah laut ini Mungkinkah masih ingin membalas dendam Sembilan dari sepuluh orangnya tewas Kemampuan apa yang dimilikinya untuk membalas dendam Dajiao tertegun sejenak Lalu tertawa terbahak-bahak Dengarkan baik-baik laut terlarang Apakah kamu memperhatikan suara gemuruh aneh datang dari laut Kata Lucen Jiao besar turun dari udara ke permukaan laut Membungkuk, bersandar di permukaan laut Dan mendengarkan sebentar Dan segera ekspresinya berubah sedikit Memang ada Ini adalah panggilan dari binatang laut Dan ia dapat menempuh jarak ratusan juta mil Suara pemanggilan dibuat oleh Xi Yan Bis Orang ini benar-benar tidak mau menyerah Dan dia memanggil seseorang Adikmu, jika orang ini memanggil beberapa raja binatang buas Maka kita semua akan hancur Lupakan saja Aku tidak terlalu peduli Aku harus segera kembali untuk memulihkan diri Atau aku tidak akan tahan lagi Dajiao berkata begitu Baru saja aku membunuh puluhan ribu monster laut tingkat ke-11 Dan sekarang ada puluhan ribu pil monster di dasar laut Tolong bantu aku menyelamatkan mereka Namun, Lucen mengeluarkan botol kristal besar Yang berisi 10 kati cairan esensi spiritual Dan memasukkannya ke dalam Dajiao Minumlah 2 kati Pulihkan lukanya Dan pergi ke laut untuk mengambil pil binatang buas Apakah boleh jika tidak memancing? Sambil berbicara Dajiao membuka tutup botol Mengangkat kepalanya dan menuangkan cairan roh primordial Oke, aku akan membunuhmu Lalu aku akan mendapatkan pil raja binatang buas tambahan Begitu kata-kata Lucen keluar Dajiao hampir mati tercekik Setelah beberapa saat 10 kati cairan esensi spiritual diminum seluruhnya oleh Jiao besar Dan luka dalam Jiao besar pulih dengan cepat Dan bahkan sisik biru di sekujur tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang Aku pergi Bukankah aku sudah bilang padamu untuk minum 2 kati Kenapa kamu minum semuanya? Lucen melihat botol kristal besar yang kosong dan merasa sangat sakit Aku sudah besar dan banyak minum 2 kati tidak akan berhasil Tapi 10 kati hampir sama Dajiao mengerutkan bibirnya Dan ketika lukanya hampir pulih Dia bergegas ke laut terlarang dan menyelam untuk menyelamatkan pil binatang itu Binatang asap ungu itu hancur Dan raja binatang semu lainnya hampir mati Tidak ada apapun di wilayah laut ini yang dapat mengancam Jiao besar untuk saat ini Jika tidak, dengan kecerdikan Jiao besar Sangatlah mustahil pergi ke laut untuk mencari pil Dasar anak hilang Lain kali aku tidak akan memberimu air ajaib Lucen melihat ke belakang Jiao besar itu Sangat kesal Meskipun pohon dewa roh kuno di Chaos Orp telah tumbuh Dan keluaran cairan esensi roh-roh juga tinggi Sungguh tak tertahankan untuk diminum seperti Jiao besar Kembali ke armada, Lucen hanya mengorbankan pedang untuk Xinghe Dan pasukan binatang laut Mundur, pertempuran telah usai Armada aman, dan semua orang bersuka cita Banyak orang mengepung Lucen Dan mereka hampir menganggap Lucen sebagai idola dan sangat memujanya Kekuatan tempur lingwa juga sangat kuat Namun lingwa bukanlah ras manusia Mereka tidak bisa beribadah Paling-paling mereka menghormati Sejak zaman kuno, seorang pahlawan telah lahir saat remaja Anda harus menjadi Kaisar Benua Tengah Dilihat dari kekuatan tempur dan potensi Anda Pencapaianmu di masa depan tidak akan pernah kalah dengan pencapaian Raja Yuan Raja sejati setengah langkah datang dan sangat memujinya Apakah kamu kenal Raja Yuan? Lucen mengangkat alisnya Mengingat segala macam kesalahan yang dilakukan Raja Yuan terhadapnya Jadi dia bertanya pada Raja Tua setengah langkah yang sebenarnya seperti ini Orang tua itu mengenalnya Tapi dia tidak mengenal orang tua itu Raja Tua setengah langkah yang sebenarnya terkekeh Dan berkata Bertahun-tahun yang lalu Kota Zongzu mengadakan kompetisi antara Kaisar dan Bibit Saya adalah salah satu penontonnya Saya melihat Raja Yuan bertarung di arena dengan mata kepala sendiri Kekuatan tempur tidak normal Mari kita dengarkan, saya tertarik Lucen berkata dengan cepat Tahun itu, Raja Yuan belum menjadi Raja Sungguhan Melainkan seorang bijak tulang giok Tahun itu, kota Zongzu mengadakan dua set kompetisi besar Kaisar Miao Satu di tingkat orang suci dan yang lainnya di tingkat Raja Sejati Di arena kelompok bijak, tidak ada yang menandingi Raja Yuan Dan Raja Yuan dengan mudah memenangkan kejuaraan Namun, ada Kaisar Miao tingkat Raja Sejati yang memprovokasi Raja Yuan Dan Raja Yuan langsung menantangnya, ingin melawannya di arena hidup dan mati Raja asli di Miao menerima tantangan Yuan Wang Tapi dia kalah dari Yuan Wang di arena Tubuhnya diledakkan, menghancurkan masa depannya dalam seni bela diri Orang bijak tulang giok memenggal raja yang sebenarnya Sungguh sulit dipercaya, itu menimbulkan sensasi di seluruh benua tengah Yuan Wang menjadi terkenal di pertempuran pertama Dan sangat dihormati oleh para petinggi Dia dipuji sebagai Kaisar dengan potensi paling besar Kemudian, Raja Yuan menjadi Raja Sejati Dan bahkan menjadi bibit Kaisar terkuat di umat manusia Dan pembangkit tenaga listrik yang paling menjanjikan Raja Sejati setengah langkah berbicara dengan Fasi Berbicara tentang Yuan Wang dengan gembira Bagaimana kabar Raja Yuan? Lucen bertanya seperti ini Meskipun si Menying Hao telah menyebutkan karakter Yuan Wang Tetapi dia masih ingin mendengar apa yang dikatakan Raja Tua setengah langkah ini Yuan Wang sangat kuat, tapi dia bukan orang baik Dan dia sangat cemburu Setiap tahun di kompetisi besar di Miao Raja Yuan akan mengambil kesempatan untuk menekan beberapa potensi di Miao Untuk mempertahankan status dan otoritasnya Potensimu sangat besar, aku khawatir pencapaianmu di masa depan tidak akan kalah dengan Raja Yuan Namun, sebelum kamu menjadi Raja yang sebenarnya Jangan biarkan Raja Yuan mengetahui tentangmu Jika tidak, Raja Yuan akan mencoba segala cara untuk memasukkanmu ke dalam ring Dan merampas masa depanmu dalam seni bela diri Raja Sejati setengah langkah menggelengkan kepalanya dan berkata begitu Terima kasih atas pengingatmu, tapi ini agak terlambat, Raja Yuan telah menemukanku Lu Chen tersenyum Aku akan pergi, kamu tidak mengenalku sebelumnya Bagaimana aku bisa mengingatkanmu sebelumnya? Raja Tua setengah langkah yang sebenarnya tertegun sejenak Dan kemudian dia menghela nafas Kamu menjadi sasaran Raja Yuan Dan kamu masih berani kembali ke benua tengah Bukankah ini cara yang tepat untuk mencari kematian? Itu belum pasti Atau jika wilayahku meningkat, dia mungkin Tidak bisa mengalahkanku Kata Lu Chen Orang tua itu menyarankan agar kamu mencari tempat untuk nongkrong dan keluar setelah mencapai alam Raja Sejati Saat itu, kamu mungkin memiliki kekuatan untuk melawan Raja Yuan Raja Sejati setengah langkah dengan ramah menyarankan Yuan Wang adalah arogansi yang tiada taranya Jika Anda berada di bawah Raja Sejati Anda tidak akan bisa maju dan bertarung di depannya Ini 100% jalan buntu Terima kasih atas saranmu Aku akan mempertimbangkannya dengan hati-hati Lu Chen mengangguk Sebenarnya setuju dengan kata-katanya Di depan Tianjiao yang tiada taraf Hampir mustahil baginya untuk maju dan menang Secara khusus Raja Yuan bukan hanya seorang arogansi yang tiada taraf Tetapi juga seorang Raja Sejati Dalam kondisinya saat ini Dia hanya tak terkalahkan di wilayah orang suci Dan dia tak terkalahkan di hadapan Raja yang sebenarnya Tidak peduli seberapa lemahnya Raja yang sebenarnya Apalagi Raja Sejati yang super kuat seperti Yuan Wang Oleh karena itu, dia ingin bersikap tegas Dan dia selalu ingin melakukannya Jika dia memiliki kondisi seperti itu Raja yang sebenarnya akan sangat mudah Dan dia bahkan bisa melahirkan seorang kaisar yang hebat Saat berbicara, laut terlarang yang sudah tenang menjadi ganas lagi Gelombang besar mengguncang langit Dan sesuatu akan keluar dari dasar laut Perhatian, binatang laut itu datang lagi Seseorang berteriak Saudari Hai, apakah kamu buta? Lao Su adalah naga masa depan yang sebenarnya Bukan binatang laut tingkat rendah itu Petik 2 Sial Ternyata itu tunggangan Lu Ying Kiong Apa salah ku mengatakannya? Lu Ying Kiong benar-benar hebat Bahkan monster naga pun bisa ditundukkan Saya sangat yakin Lu Ying Kiong tidak lebih dari orang bijak Yang memiliki kekuatan dan kekuatan Dan tidak ada orang lain di dunia ini Yang menunggangi naga monster Raja Binatang Buas Pahlawan lu perkasa Dikejutkan oleh pejuang manusia yang tak terhitung jumlahnya Mereka menyanjung Lu Chen lagi Apakah kamu sudah menangkap semuanya? Lu Chen menunggu Jiao besar terbang mendekat Lalu bertanya Tidak ada satupun yang tersisa Jiao besar itu menganggu Membuka mulut besarnya Dan memuntahkan puluhan ribu pil hewan di geladak Masing-masing peringkat ke-11 Oke, penderitaan akibat kekurangan pil hewan akhirnya teratasi Dengan lambayan besar tangan Lu Chen Dia menyapu semua pil binatang ke dalam Chaos Orb Dan meminta Firefox untuk membersihkannya Setelah itu Lu Chen menyeret ekor naga besar itu dengan kasar kembali ke Chaos Orb Hei, bisakah kamu bersikap lembut? Da Jiao menelpon Binatang asap ungu memanggil orang yang kuat Kamu harus meluangkan waktu untuk memulihkan diri dan pulih Dan kamu harus keluar untuk bertarung ketika saatnya tiba Lu Chen menjawab Dan tidak repot-repot berurusan dengan Jiao besar lagi Tetapi memerintahkan armada untuk berlayar dengan kecepatan penuh Dan berlayar ke Benua Tengah sesegera mungkin Armada juga mengetahui bahayanya Sehingga tidak segan-segan membuang banyak batu roh bergaris biru Untuk meningkatkan energi berlayar dan mendorong kecepatan berlayar hingga batasnya Enam jam kemudian, armada akhirnya meninggalkan kawasan tengah laut terlarang Setelah tiga jam berikutnya, armada tersebut berlayar ke wilayah Benua Tengah Letaknya sudah sangat dekat dengan daratan, bahkan terlihat garis pantai Tetapi pada saat ini, laut terlarang Yang telah tenang selama sembilan jam Sekali lagi mengamuk dengan ombak Ombak besar melonjak ke langit Energi binatang yang tak ada habisnya naik Dan omen binatang yang tak terhitung jumlahnya naik dan turun satu demi satu Benar saja, bala bantuan monster laut yang dipanggil oleh monster asap ungu ada di sini Lu Chen melihat, ke laut di kejauhan Dan ada bayangan hitam besar yang bergerak cepat Semuanya adalah binatang gurita tingkat kuasi Beastmaster Lu Chen, sejumlah besar bawahanku sudah berada di tempatnya Tidak mungkin kamu bisa meninggalkan laut terlarang hidup-hidup hari ini Tiba-tiba, suara zian bis keluar lagi Tapi dia bersembunyi jauh di dasar laut dan tidak muncul Banyak anak buahmu yang datang terlambat Aku hanya perlu melompat dan segera pergi ke darat Lu Chen tersenyum dan berkata lagi Apakah kalian binatang laut berani meninggalkan laut terlarang dan pergi ke darat untuk berperang? Mengapa tidak? Suara marah zian bis terdengar lagi Bawahanku semuanya adalah kuasa Beastmasters Bahkan jika kita pergi jauh ke dalam negeri dan bertarung jutaan mil Itu tidak akan menjadi masalah Kamu perintahkan armada untuk berlabuh Dan aku akan memancing binatang laut itu pergi Lu Chen memberikan instruksi kepada raja sejati setengah langkah Dan menyeret jauh besar itu keluar Setelah itu, Lu Chen menarik lingwa dengan jauh besar Dan terbang langsung ke arah lain dari garis pantai Benar saja, raja-raja binatang semu itu mengincar Lu Chen Dan mereka mengubah arah satu demi satu Alih-alih bergegas menuju armada Mereka malah mengejar dan mencegat Lu Chen Lu Chen, ada ratusan burita dalam kelompok ini Sepuluh kali lebih banyak dari sebelumnya Jadi tidak mudah untuk bertarung Lingwa menghitung pengejar di belakangnya Wajahnya menjadi serius Pimpin mereka ke darat dulu Dan kalahkan mereka perlahan Itu terlalu dekat dengan pantai Tetapi hanya ratusan mil jauhnya Jauh besar itu berlari beberapa kali Dan terbang di atas daratan dalam sekejap mata Melepaskan diri dari laut terlarang Sama dengan melepaskan diri dari penindasan penerbangan di laut terlarang Dan Da Jiao tiba-tiba merasakan tekanannya menghilang Sungguh luar biasa Saya akhirnya menyingkirkan penindasan laut terlarang Dan seluruh orang menjadi santai, nyaman, segar, bersemangat, tinggi Da Jiao berteriak penuh semangat Apakah kamu bersenang-senang? Apakah kamu makan kotoran lebah lagi? Kami belum lolos dari bahaya Ratusan burita mengejar kami ke darat Dibutuhkan banyak upaya untuk membunuh mereka Melihat Jiao besar itu terbawa suasana Lu Chen mengetuk Jiao besar itu Mengingatkannya untuk bersorak Karena binatang bercakar delapan itu lolos dari laut terlarang Mereka juga lolos dari penindasan penerbangan di laut terlarang Dan mereka terbang dengan kecepatan yang tidak lambat Setelah ditangkap dan dikelilingi oleh gurita tingkat kuasobis master itu Minum sepoci saja sudah cukup Usaha yang sia-sia Saya akan terbang langsung ke kedalaman daratan Dan melihat apakah mereka berani mengejarnya Dajiao mendengus dengan nada menghina Dan terus berkata dengan penuh kemenangan Ini adalah benua tengah Ada raja sejati yang duduk di setiap wilayah Binatang buas itu berani masuk jauh ke dalam negeri Mereka pasti akan memperingatkan raja yang sebenarnya untuk keluar Dan mereka akan menjadi mati saat itu Kau tahu? Betapa kentutnya? Mereka mati di tangan raja yang sebenarnya Apa gunanya bagiku? Pil binatang buas mereka direnggut oleh raja yang sebenarnya Aku tidak punya apa-apa Zian Bis mengirimkan tangannya kepada kita Itu untuk kita mengirimkan bis pil Jika orang lain merampasnya Bukankah itu akan mengecewakan niat baik Zian Bis? Jadi, luangkan waktumu dan jangan memancing mereka terlalu dalam Jika kamu memancing raja yang sebenarnya keluar Kita akan kehilangan bagian keuntungannya Meskipun ini adalah benua tengah, wilayah tengah benua Yuanwu Masih sangat sedikit pil binatang tingkat ke-11 Pil raja binatang semu, itu bahkan lebih sedikit Aku ingin ratusan pil raja binatang semu di belakang Tidak kurang satu pun Lu Chen berkata begitu Berengsek, kamu tidak ingin mati Apakah kamu benar-benar ingin membunuh ratusan kuasa Bismaster? Dajiao tiba-tiba terkejut Dan berkata lagi, satu orang, satu roh, dan satu binatang Sekali kita dikelilingi oleh ratusan raja binatang semu Apa menurutmu kita bisa melarikan diri? Jadi, kamu adalah yang terpenting Dan tugasmu sungguh berat Yaitu kamu tidak bisa dikelilingi oleh mereka Lu Chen melirik ke belakang Dan melihat ratusan gurita membentuk tim Masing-masing 10 dalam satu tim Mengejar mereka dari arah yang berbeda Binatang gurita itu sama bersemangatnya dengan hantu Mereka berpisah menjadi beberapa kelompok segera setelah mendarat Ini adalah ritme mengejar dan mencegat mereka Dajiao juga melirik ke belakang Lalu menggelengkan kepalanya dan berkata Tim yang terdiri dari 10 orang tidak akan pernah dibiarkan sendirian Bagaimana kita membunuh mereka Tenang, ini daratan benua tengah Menurutmu ini masih laut terlarang Lu Chen tersenyum tipis Dan kilatan dingin melintas di matanya Binatang laut yang mendarat di darat Seperti harimau yang jatuh ke matahari Kita selalu punya kesempatan Dajiao tidak punya pilihan selain mematuhi perintah Lu Chen Tidak terbang jauh ke daratan Dan tidak memancing raja yang sebenarnya keluar Jadi, dalam jarak 10.000 mil Jiao besar berkeliling Menghindari pengepungan dan intersepsi 10 tim gurita Dan mencari kekurangan dari 10 tim gurita ini sepanjang waktu Tak berdaya, ratusan gurita ini pintar sekali Apalagi sendirian, bahkan tidak melakukan apa-apa saat tertinggal 10 tim gurita ini selalu menjaga jarak tertentu antar tim masing-masing Memang tidak jauh dan tidak dekat Tapi bisa didukung dengan santai Untuk sesaat, Lu Chen merasa sedikit kewalahan Dan tidak dapat menemukan kesempatan untuk bergerak Saat ini, dari pinggir pantai, di atas laut terlarang Ada bakso berukuran besar Sebenarnya bakso tersebut adalah gurita Namun tidak memiliki tentakel Namun tetap saja gurita Itu adalah binatang asap ungu Lu Chen lari ke darat Dan sejumlah besar bawahannya mengejar dan membunuh Lu Chen Tidak ada orang yang mengancamnya Jadi yakinlah Ia langsung terbang ke langit Memandang Yuan Lu, dan mengamati situasi para bawahan yang mengejar dan membunuh Lu Chen Sekelompok idiot, ratusan raja binatang semu mengejar dan mencegat mereka Mereka tidak dapat menangkap Lu Chen Saya benar-benar yakin Ia menatap dengan mata terbelalak Menyaksikan bawahan itu dipermainkan oleh Jiao besar Dan tidak bisa menahan umpatan dengan marah Ziyan, bagaimana kamu membiarkan mereka membunuh mereka di darat Sebuah suara datang Dan tiba-tiba ada seekor gurita di samping Ziyan Bis Gurita itu memiliki aura yang menakutkan Dan pangkatnya sangat tinggi Ternyata dia adalah raja gurita setingkat master binatang Paman kedua, kenapa kamu ada di sini Ziyan Bis tahu siapa yang datang bahkan tanpa menoleh Kau biarkan bawahanmu pergi ke darat Masalah ini bukan masalah kecil Bisakah paman bertahan hidup di laut dalam Raja binatang bercakar delapan memelototi Ziyan Bis Dan berkata Area ini bukan masalah kecil Ini termasuk dalam wilayah istana binatang roh Binatang laut tidak diizinkan pergi ke darat Aku tidak peduli istana macam apa itu Aku tidak punya tentakel Semua berkat manusia Lu Chen itu Ziyan Bis mengertakkan giginya dan menatap Lu Chen di kejauhan Aku akan membalas kebencian ini hari ini Dan aku ingin Lu Chen hancur berkeping-keping dan mati di depan mataku Itu hanya titik kecil Kembalilah dan makan obat mu jarab Istirahat sebentar dan semua tentakel akan tumbuh kembali Raja binatang bercakar Delapan memandangi binatang asap ungu itu Dan memperingatkan Istana binatang roh semuanya adalah penguasa binatang yang kuat Dan mereka adalah musuh yang paling tidak ingin dihadapi oleh binatang laut kita Ada banyak suku binatang laut di kita Wilayah Laut Beiyuan Jangan pernah mengganggu area istana binatang roh Hanya karena saya tidak ingin membuat marah istana binatang roh Sukumu di wilayah Laut Beiyuan terlalu pengecut Jika suku kita di wilayah Laut Donghuang Tidak peduli kekuatan apa yang dimiliki umat manusia Mereka akan berani menyerang secara langsung Zian Bis berkata dengan nada menghina Sombong Kamu berani mengkritik suku-suku di wilayah Laut Beiyuan di depan Paman Kedua Apakah kamu yakin Paman Kedua mengalahkanmu Sudah berapa lama Anda berada di wilayah Laut Beiyuan Apakah Anda memahami situasi musuh di sini Wilayah Laut Beiyuan terhubung dengan garis pantai benua tengah Dan semuanya merupakan wilayah pengaruh yang kuat Jadi jangan melanggar batas begitu saja Terutama istana binatang roh Yang merupakan salah satu kekuatan besar umat manusia Ada empat tetua raja sejati Dan penguasa istana melampaui raja yang sebenarnya Setelah bawahanmu memasuki area istana binatang roh Begitu mereka terdeteksi oleh istana binatang roh Mereka akan menjauh dari Laut Terlarang Aku khawatir tidak ada dari mereka yang bisa kembali Raja Gurita berkata dengan marah Belum tentu begitu Mereka belum masuk jauh ke dalam negeri Mereka hanya mengejar dan membunuh Lucen dalam jarak 10.000 mil Jadi mereka tidak akan mengganggu raja yang sebenarnya Zian Bis berkata dengan percaya diri Bahkan jika mereka dalam bahaya Mereka tidak jauh dari Laut Terlarang Dan mereka memiliki kesempatan untuk mundur Bukan Sungguh, datanglah jauh-jauh ke Beiyuan sebagai tamu Lalu berdiam diri di dasar Laut dan bersenang-senanglah Kesenangan apa yang kamu cari di permukaan laut Raja Gurita menghela nafas dan berkata Situasi di wilayah Laut Beiyuan jauh lebih rumit daripada di wilayah Laut Donghuangu Ketika klan kita menyerang umat manusia Kita harus bermain-main dan tidak membuat terlalu banyak masalah Agar tidak mengganggu rencana tingkat atas kami Rencana Gurita kami berjalan lancar dan tidak akan terhalang oleh beberapa hal kecil Sambil menatap Lu Chen, Zian Bis berkata Manusia Lu Chen adalah musuhku Aku telah membalas dendam padanya Aku tidak menyangka akan melihatnya di wilayah Laut Beiyuan Bagaimana aku bisa melewatkan kesempatan ini Wilayah orang itu sangat rendah Kamu bisa menghancurkannya sampai mati dengan santai Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi musuhmu Raja Gurita berkata dengan heran Jangan melihat wilayahnya Kekuatan tempur dan wilayahnya benar-benar tidak cocok Dia mungkin adalah bibit kaisar manusia Dan aku sedikit lebih rendah darinya Zian Bis dengan murah hati mengakui bahwa itu bukanlah lawan Lu Chen Itu akan menarik Raja binatang bercakar delapan itu mengangguk Dan menyipitkan matanya lagi Dia mengendarai naga monster tingkat Raja binatang semu Kecepatan naga monster itu sangat cepat Dan anak buahmu mungkin tidak bisa menangkap naga monster itu Ratusan Raja binatang semu dibagi menjadi 10 tim untuk mengejar dan mencegat Selama mereka diberi waktu Cepat atau lambat mereka akan menangkap monster naga dan membunuh Lu Chen Kata binatang Zian Tunggu, kamu bilang Lu Chen lebih kuat darimu Raja Gurita tiba-tiba memikirkan sesuatu Dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi khawatir Sayang sekali, Lu Chen kuat dalam pertempuran Dan monster naga itu cepat Tetapi mereka tidak lari jauh ke daratan Mereka hanya berputar-putar dalam jarak 10 ribu mil Mereka jelas tidak ingin memimpin Raja Yang sebenarnya, tetapi ingin membunuh semua rakyatmu secara langsung Itu tidak lebih baik Jika dia tidak ingin membunuh bangsaku Aku khawatir dia akan melarikan diri Kata binatang Zian Idiot, binatang laut kita akan pergi ke darat dan meninggalkan laut terlarang Dan kekuatan tempur kita akan berkurang sedikit Octopus Beastmaster menjadi sedikit marah Gerakan seorang master sedikit diabaikan Dan perbedaan kekuatan tempurnya sangat besar Kamu menempatkan mereka dalam bahaya Apa yang kamu takutkan Ada ratusan Raja Binatang Semu yang menyerang secara terkonsentrasi Dan bahkan Raja Sejati pun takut Jika Lu Chen bisa melakukannya Aku tidak akan dipanggil Zian Tapi Yan Zi Zian Beast masih penuh percaya diri Raja Binatang Semu Ada kemungkinan untuk menjadi Raja Binatang di masa depan Dan kehilangan salah satunya berarti hilangnya klan Gurita kita Raja Gurita berkata lagi Daerah ini benar-benar berbahaya Mengapa kamu tidak melepaskan keluhanmu terhadap umat manusia itu untuk sementara waktu Dan memanggil kembali Raja-Raja Binatang Buas itu Tidak Aku berhasil memanggil mereka ke sini Bagaimana aku bisa berhenti mengejar dan membunuh Lu Chen Zian Beast langsung menolak Jika Zian Beast tidak mau bekerja sama Raja Gurita tidak punya pilihan selain menunggu dan melihat apa yang terjadi Ayah Zian Beast bertanggung jawab atas wilayah Laut Desolate Timur dan sangat berkuasa Raja Binatang Gurita takut pada kakak laki-lakinya Jadi wajar saja dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keponakannya yang sombong dan mendominasi ini Di atas daratan Jiao besar berlari ke timur dan barat Kelelahan Dan hampir dikepung oleh musuh beberapa kali Yang sangat mendebarkan Lupakan saja Kelompok barang ini bekerja sama rat Dan aku khawatir mereka tidak akan menemukan peluang Jadi ayo pergi Melihat bahwa dia tidak dapat menemukan terobosan Lu Chen tidak punya pilihan selain mengatakan ini Namun pada saat ini Terdengar suara gemuruh yang menghancurkan langit dan bumi Mengaum Raungan unikon mengguncang semua binatang Gelombang suara auman kilin bergetar Membuat Jiao besar itu pusing Tidak stabil dalam penerbangan Dan terjatuh Ada ratusan burita yang jatuh bersama Jiao besar Penindasan alami kilin roar terhadap semua binatang Jiao adalah monster Sebanding dengan binatang setengah dewa Lebih baik jika menyangkut kilin roar Tapi binatang bercakar delapan itu sedikit sedih Tanpa waspada Leng bisa saja terkena gelombang suara auman unikon Menyebabkan darah binatang di tubuhnya mendidih Dan darahnya mengalir mundur Xiao Yu Mendengar auman unikon yang familiar Lu Chen sangat gembira Di hutan Seekor unikon giok yang megah melangkah keluar Unikon giok memiliki aura menakutkan Di sekujur tubuhnya Dengan kekuatan binatang suci Kepalanya terangkat ke langit Seolah-olah hanya aku satu-satunya Di dunia yang memandang rendah dunia Saat berikutnya Yu Kilin melihat Lu Chen Dan kesombongannya Segera menghilang Digantikan oleh wajah bahagia Menggelengkan kepala dan ekornya Melompat ke arah Lu Chen Terus-menerus bergesekan dengan Lu Chen Sangat intim Bagus Lu Chen membelai baju besi unikon Sebening kristal milik Xiao Yu Dengan penuh kegembiraan Lu Chen Di hutan Tiga orang lagi keluar Dan mereka semua adalah Raja sejati setengah langkah Salah satu gadis Dengan penampilan cantik Mengenakan jubah makhluk roh Diikuti oleh lima unikon besar Itu adalah Ming Yue Dua lainnya adalah seorang pria Dan seorang wanita Dan mereka juga merupakan kenalan Lu Chen Ling Chang dari istana binatang roh Dan Song Fine dari istana King Ming Lu Chen sangat gembira Ini jelas merupakan penguatan yang kuat Ratusan pil binatang diharapkan Ambil gurita itu Dulu Nanti kita berkumpul Lu Chen mengangkat pisaunya dan menunjuk Dan gurita itu bangkit dari tanah Dan mereka sudah pulih Mengaum 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 Xiao Yu tidak peduli dengan apa yang terjadi Dia baru saja membuka mulutnya Dan meraung terus-menerus Mengguncang binatang bercakar okto itu Hingga hampir kehabisan akal Berengsek Sial Sial Bisakah kamu menunggu aku berlari Sebelum berteriak Dengan kilin rohar Dajiao berlari dengan putus asa Berada di belakang Xiao Yu Dan akhirnya menghindari dampak frontal Dari kilin rohar Bunuh semua bajingan ini Ling Chang mengangkat pedangnya Maju selangkah Dan langsung sampai di depan seekor gurita Sebelum gurita sempat bereaksi Ling Chang memotongnya menjadi dua bagian Gurita lainnya sangat marah Dan bergegas menuju Ling Chang satu demi satu Si kilin pergi Mengikuti teriakan manis Mingyue Batu unikon di sebelahnya meluncur keluar Seperti kilat Dan langsung memblokir Ling Chang Si kilin menggunakan tubuh besarnya Untuk memblokir sebagian besar serangan Ling Chang Stoney kilin Terlahir dengan kualitas batu Kebal terhadap pedang dan senjata Air dan api Serta memiliki pertahanan super Sebagai binatang dari master binatang Kekuatan si kilin tumbuh seiring dengan alam Mingyue Dan dianggap berada pada level yang sama dengan raja binatang semu Dan serangan dari binatang bercakar delapan itu Tidak dapat menyentuhnya sama sekali Semua unikon menyerang Dengan jari tangan Giyok Mingyue Unikon api Unikon air Unikon jiwa Dan unikon petir meluncur keluar sekaligus Langsung menuju ke arah gurita Dengan peningkatan alam pemahaman Unikon ini tumbuh sangat cepat Dan membangkitkan kekuatan magis mereka sendiri Unikon api menghembuskan api dengan mulut terbuka Ini bukan nyala api biasa Melainkan api unikon yang tajam Binatang bercakar delapan itu Hanyalah raja binatang semu biasa Yang mampu menahan api unikon Dan terbakar sampai menangis dan menjerit Unikon air menyemprotkan air unikon yang sangat abrasif Dan beberapa gurita secara tidak sengaja terkena di tempat Dan tentakelnya langsung berubah menjadi genangan darah Lei Kilin melepaskan guntur Itu adalah guntur Kilin Sangat kuat Dan beberapa gurita hancur berkeping-keping Kekuatan supernatural jiwa unikon semakin menyimpang Langsung berubah menjadi kabut jiwa hitam Menyerang jiwa semua gurita Menyebabkan semua gurita rusak mental Dan kondisinya menurun Kirin berkelahi Dengan seruan pelan dari Mingyue Enam unikon berlari keluar dari tubuh mereka Dan mengepung mereka Saat berikutnya Baju besi unikon sebening kristal Yang tak terhitung jumlahnya Menutupi seluruh tubuh Dan kekuatan pertahanannya melonjak Mingyue mengangkat pedangnya Dan bergegas menuju gurita itu Tetapi di tengah jalan Dia mendengar Lu Chen memanggil Mingyue Ambil pedangnya Pedang panjang emas terlempar keluar Dan terlempar ke udara Mingyue mengambil alihnya Dan menemukan bahwa pedang itu Memiliki pola berputar yang tak terhitung jumlahnya Dan ternyata itu adalah pedang raja tingkat atas Pedang raja tingkat atas memiliki kualitas tinggi Jauh lebih baik daripada pedang raja biasa di tangannya Pedang pola berputar cahaya emas Kamu akan menggunakannya mulai sekarang Kata Lu Chen Mingyue mengangguk Tanpa berhenti di kakinya Dia langsung menuju ke gurita Song Min juga mengikuti untuk bertarung Tetapi ketika melewati Lu Chen Dia dengan ramah berkata Lu Chen Wilayahmu rendah Tetaplah di belakang Jangan keluar untuk bertarung Yah Aku sangat kuat Lu Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis Jadi dia berdebat sendiri Itu dulu Sekarang ini adalah medan perang raja sejati setengah langkah Akibat dari pertempuran itu akan berakibat fatal Bagimu Kamu tidak boleh muncul Song Min memberi peringatan Lalu lari untuk membantu Ling Chang Saya akan membantu Ling Wa juga meninggalkan sepatah kata pun Dan dengan sekilas sosoknya Dia berada di garis depan pertempuran Entah kenapa Ling Wa tidak bertarung sendirian Melainkan berdiri bersama Mingyue dan bertarung berdampingan Cambuk Ling Wa sangat kuat dan dibantu oleh suhu yang sangat rendah Ia memiliki kemampuan single kill yang sangat kuat Menghadapi binatang bercakar delapan itu Satu cambuk satu per satu Kecuali Lu Chen Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang memiliki kekuatan serangan lebih tinggi dari Ling Wa Namun Mingyue berbeda dengan Ling Wa Yang membuat Mingyue kuat bukanlah kekuatan tempur pribadinya Melainkan enam monster perang unikon Enam binatang perang unikon masing-masing memiliki kekuatan supernatural Dan segala jenis serangan aneh dan tajam dapat menyebabkan pembunuhan kelompok dan cedera kelompok yang sangat kuat Ratusan binatang bercakar okto yang merupakan master binatang semu sebenarnya tidak lemah dalam kekuatan tempur Dan mereka tidak mudah dibunuh seperti babi Namun, di bawah serangan magis ke enam unikon ini Gurita ini menderita berbagai luka Kondisinya menurun tajam Kekuatan tempurnya sangat berkurang Dan mereka tidak berdaya untuk melawan Hal yang paling serius adalah gurita-gurita ini telah meninggalkan pantai Dan tidak ada cara untuk melarikan diri ke dasar laut untuk menghindari bahaya Dan mereka dipukuli habis-habisan Dalam sekejap mata, sepertiga dari ratusan oktak laut terbunuh Dan sisanya, yang berani melawan, melarikan diri menuju laut terlarang satu demi satu Namun, mereka hanya berlari puluhan mil sebelum mereka melihat seseorang Seekor naga dan seekor unikon menunggu mereka Dan orang itu adalah Lucen Di depan Lucen ada unikon giok Dan di langit di atas ada naga skala hijau Menghalangi mundurnya mereka Mengaum, Yu Kilin melontarkan Kilin Roar Memukul mereka secara langsung Membuat mereka pusing Kekuatan agung dari giok unikon telah menekan mereka dengan darah Membuat mereka ketakutan dan lemah Untuk sementara, mereka sedikit mengigau Dan belum pulih sepenuhnya Sehingga mereka tidak bisa terburu-buru Dan Lingwa dan yang lainnya mengejar mereka dari belakang Dan mereka sudah berada dalam situasi putus asa Pada saat ini, Aura menakutkan datang dari arah laut terlarang Dan kekuatan Raja Binatang juga menindasnya Raja Binatang bercakar delapan yang besar terbang dari arah laut terlarang Begitu cepat hingga tiba dalam sekejap Benar, itu adalah Raja Gurita di sebelah Xianbis Awalnya, Lucen sendirian dan lemah Tidak mampu melawan ratusan Raja Binatang Semu Dan dia masih menyaksikan pertempuran dengan Xianbis dengan tenang Namun, Lucen tiba-tiba mendapat dukungan dari beberapa orang kuat Salah satunya adalah Master Binatang yang menakutkan Yang mengubah situasi secara drastis Semua Raja Binatang Semu terluka oleh kekuatan supernatural dari enam unikon Lebih dari sepertiganya terbunuh Dan sisanya juga dalam bahaya Para Master Kuasi Binatang kemungkinan besar akan dipromosikan menjadi Master Binatang Dan mereka adalah elit absolut dari klan Gurita Kematian seseorang merupakan kerugian besar bagi klan Gurita Oleh karena itu, ia tidak bisa tinggal diam Dan mengambil risiko pergi ke darat untuk menyelamatkan Sebab, jika ada Raja sebenarnya dari Istana Makhluk Roh di dekatnya Ia mungkin tidak bisa kembali Membunuh kaumku sendiri layak dihukum mati Bagaimana dengan binatang itu Binatang suci yang belum dewasa tidak bisa mengancam Raja ini Kamu tidak memiliki Raja Sumbuhan yang duduk di kota Kamu sudah mati Raja Gurita meraung dengan marah Melambaikan delapan tentakelnya Dan langsung berlari Ketika sampai di sini Ia tidak menyadari aura Raja sebenarnya di dekatnya Jadi ia dengan berani menyerang Jika tidak, ia akan segera mundur Dan tidak akan pernah menempatkan dirinya Di hadapan Raja-Raja Kuasi Binatang Buas ini Sial, ternyata itu Raja Binatang Buas Kita sudah selesai Dajiao sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin Raja Gurita Ekspresi lingcang berubah Dan dia sangat marah Raja Binatang Laut tidak bisa pergi ke darat Dan Raja Manusia tidak bisa melaut Ini adalah aturan default dari Binatang Laut dan Ras Manusia Sekarang, Gurita itu benar-benar kotor Dia akan menjadi hantu jika dia tidak marah Tapi sayang sekali tidak ada Raja Manusia Sejati di sini Yang bisa menahan Raja Binatang Laut Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan Raja Binatang Laut Dan semua orang mati Sialan, Zian Bis tidak hanya disebut Raja Kuasi Binatang Tapi juga Raja Binatang Buas yang sebenarnya Lu Chen juga mengertakkan giginya dengan marah Jika dia tahu bahwa Zian Bis bahkan bisa mengundang Raja yang sebenarnya Dia tidak akan bekerja keras untuk pil binatang ini Dan akan melarikan diri sejak lama Nah sekarang, Bismaster telah dikirim Apa yang bisa dia gunakan untuk melawan Merayu Pada saat ini, Xiaoyu tiba-tiba berdiri tegak Lengan kanannya tiba-tiba membengkak Dan bisepnya menjadi sangat besar Seolah-olah berubah bentuk Melihat situasi ini Lu Chen mau tidak mau matanya berbinar Dan dia tidak bisa menahan rasa gembira Aku hampir lupa Xiaoyu punya langkah besar Mengal, Xiaoyu pertama-tama mengeluarkan raungan unikon Ke arah Raja Binatang Bercakar 8 Lalu mengangkat lengan kanannya yang besar Dan melemparkannya ke Raja Binatang Bercakar 8 Lengan unikon hancur Angin bertiup kencang Langit dan bumi berubah warna Dan sungai mengalir mundur Lengan unikon ada di mana-mana Lapisan ruang runtuh Dan kehampaan hancur Bumi tidak dapat menahan beban lengannya Dan tiba-tiba meledak Membuat alur yang dalam Membentang ke segala arah Sial Itu lengan unikon ajaib Jadekilin Raja Gurita mengaku dan langsung ketakutan Namun menjadi sasaran lengan unikon Dan sudah terlambat untuk menghindar Sehingga ia terpaksa bersikap tegar Kedelapan tentakel itu terlempar bersamaan Dan mereka menamparkan lengan unikon dengan lurus Ledakan Kedelapan tentakel itu bertabrakan dengan lengan unikon Menimbulkan ledakan mengejutkan yang mengguncang langit Dan lengan unikon itu menghancurkan seluruh kekuatan delapan tentakel Dan mengirim Raja Gurita terbang ribuan mil jauhnya Lengan itu langsung menghempaskan Raja Gurita kembali ke laut terlarang Kesana Kembali kesana Sialan Cabul Zian Bis Yang masih menyaksikan kegembiraan di atas laut terlarang Mengubah ekspresinya secara drastis saat ini Dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan Bahkan Raja Binatang tidak dapat menahan lengan Giyok unikon Dan langsung terlempar ke udara Bisa dibayangkan betapa kuatnya unikon Giyok itu Jika berani tinggal di sana Ia melompat ke laut terlarang dan melarikan diri tanpa jejak Adapun bawahan Raja Binatang semu Ia tidak bisa mengendalikannya lagi Dan mengutamakan nyawanya sendiri Dan bawahan Zian Bis melihat kekuatan supernatural Giyok unikon Dan bahkan mengirim Raja Gurita mereka terbang Mereka hampir terlalu takut untuk mati Tapi Lucen mengambil kesempatan untuk menebasmu Memanfaatkan penyakitmu untuk membunuhmu Zantian terus berkorban Dan dia tidak akan berhenti sampai dia kelelahan Aku potong Aku potong Aku potong Satu demi satu bayangan pedang melintas Lalu satu demi satu kanopi darah muncul Dan satu demi satu Pil binatang terbang keluar Didorong oleh Lucen Semua orang bekerja Sama Dan dengan cepat membersihkan burita yang tersisa Dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri Dan sampai jumpa